Om Swastiastu salam sejahtera buat kita semua nama saya Made Sukrawo saya lahir di Buleleng tahun tahun 1962 saya sehari-hari sebagai staf pengajar pada program studi teknik sipil Universitas Udayana dimana saya intres saya di bidang analisis struktur kemudian dalam pengukuhan ini saya digunakan sebagai guru besar di bidang teknik sipil kemudian judul orasi ilmiah saya adalah peranan dinding pengisi dalam struktur bangunan ketika menahan beban gempa nah ini termasuk ke topik yang belum banyak dikenal bahkan oleh para insinyur bangunan saya SD di desa Bunting namanya desa Bunting di camatan kebut tambahan di Buleleng SMP juga di SMP Negeri 1 Singaraja SMA nya di SMP PP Singaraja dulu namanya sekarang menjadi SMA 3 di Singaraja nah kemudian S1 saya kuliah di Udayana mulai tahun 81 dan selesai tahun 86 dan tahun 87 saya mulai bergabung di jurusan teknik sipil sebagai pengajar kemudian tahun 93 sampai 94 saya melanjutkan pendidikan S2 di Michigan State University di Amerika kemudian kembali setelah itu kembali ke Michigan State kembali ke Michigan State tahun 96 menyelesaikan program PhD tahun 2000 nah sejak tahun 2001 saya kembali mengajar di jurusan teknik sipil ke dalam orasi kali ini saya menyampaikan peranan dinding pengisi dalam menahan beban gempa dimana dinding pengisi itu adalah dinding yang biasanya terbuat dari bata atau bataku baik bata merah maupun bata ringan yang berada di antara itu adalah struktur rangka nah biasanya kalau kita melihat bangunan kita akan melihat kolom dan balok beton nah itu kita sebut dengan struktur rangka nah seringkali pada bangunan-bangunan residensial seperti hotel apartemen perumahan atau asrama itu penuh dengan dinding pengisi sebagai penyekat ruangan nah ternyata dinding pengisi ini sangat banyak pengaruhnya terhadap kekakuan struktur di dalam menahan beban gempa nah tetapi sampai saat ini masih banyak insinyur bangunan yang belum mengetahui nah belum mengetahui baik caranya menghitung maupun efeknya terhadap bahaya yang bisa ditimbulkan kalau dinding itu posisinya tidak beraturan nah contoh kasus misalnya pada bangunan-bangunan yang lantai bawahnya terbuka seperti gedung ini di lantai bawah itu parkir dulunya nah sedangkan lantai atasnya penuh dengan dinding nah secara tidak disadari kekakuan dari struktur di atas jauh lebih besar dari struktur di bawah nah seandainya terjadi gempa kuat maka besar kemungkinan gedung-gedung seperti itu akan mengalami sob story namanya sob story itu seperti orang yang kakinya patah jadi badannya kuat tetapi kakinya lemah kegagalan sob story ini selalu terjadi di mana-mana jadi dalam kasus ini saya berkontribusi dalam bagaimana caranya menganalisis struktur rangka dinding pengisi terutama dinding pengisi yang berlubang dan lebih spesifik lagi saya meneliti tentang struktur rangka dinding pengisi berlubang yang diberi perkuatan di sekitar lubang oke terkait dengan penelitian saya saya sebetulnya sangat berkeinginan agar masyarakat itu mengerti ya bahwa bahaya sob story akibat posisi dinding yang tidak beraturan itu sangat-sangat buruk oleh karena itu saya bersama asosiasi profesi yang dimana saya menjadi anggota seperti Haki nah setiap setahun kita mengadakan short cost ya khusus singkat dengan mengundang para praktisi dan dalam setiap seminar itu juga dibahas tentang kasus-kasus bahayanya sob story sepertinya kan tidak abdul kalau kita ngomong bahaya terus solusinya gimana ya kita sebetulnya saya sendiri sebagai praktisi praktisi macam-macam ya mungkin teman-teman banyak yang tahu saya itu sebagai selain dosen saya juga konsultan struktur dan saya juga kontraktor jadi saya punya pengalaman di dalam mendesain maupun membangun ya jadi oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa kalau ada dinding di dalam suatu bangunan kita harus perhitungkan ya supaya kita tahu apakah struktur kita ini berpotensi mengalami kegagalan sob story nah kalau kita sudah tahu maka kita akan cari solusinya berupa perkuatan struktur nah perkuatan struktur ini juga menjadi salah satu topik saya dalam penelitian misalnya bagaimana memperkuat struktur di dalam menahan beban gempa misalnya menggunakan breathing menggunakan shear wall atau dengan perkuatan komponen-komponen struktur terutama kolom dan balok ya jadi itu salah satu dan kemudian yang paling saya inginkan saat ini adalah agar badan standarisasi nasional mengatur tentang pedoman perencanaan RDP nah sampai saat ini dalam pedoman perencanaan kita baru secara implisit ya secara implisit jadi secara eksplisit belum namun di negara-negara lain seperti di India seperti di Meksiko bahkan di Amerika juga mereka sudah bahkan sudah memberi apa arahan dan begini caranya mendesain memakai metode namanya metode strat diagonal ya sedangkan di Indonesia belum itu antara lain alasannya kenapa banyak teman-teman yang berkesimpung di bidang bangunan belum mengetahui hal ini sampai jumpa di video selanjutnya Privobia